hai 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 the 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 ase Halo semuanya terima kasih kembali dengan teman-teman dan segi yang yang bermatah dan kali kita bakal lanjutin pertolongan survival evolve kita lagi semoga kalian yang menonton ini rezekinya makin ditambahkan oleh Allah semua amin dan oke hari ini kita lanjutin pertolongan survival evolve kita dan sebelumnya kemarin kita udah dapat pro chop toadorn yang fire level 48 48 jadi ini belum ada namanya gesa ini dia mail jadi buat temen-temen yang ngasih lama untuk si projectodonnya bisa tulis di kolom komentar guys ya tanya sebelumnya kita kemarin mau ini ya tetasin ya mau tetasin si waifu yang ada dari sini ya si kristal waifu ini ember kristal waifu dan tinggal 6% lagi dia bakal menetas aja dan ya kita bakal coba tetasin hari ini dan semoga saja juga bisa cepat ya perkembangan atau tumbuhan selornya dan hari ini juga guys ya rencana gue mau cari buat ini ya buat sedalnya si projectodonnya semoga aja projectodonnya bisa dipasangin selur juga hari ini dan kita bakal coba jalan-jalan sekalian nyari kreator-kreator baru ya dan nanti juga rencana om keket juga bakal ngebikin ini ya rumah ya karena udah beberapa waktu udah beberapa waktu kita mau rencana mau bikin rumah belum sempat-sempat ini juga nantinya bisa kita rombak lagi ya kalau emang ada rencana nanti buat up ruangan ini ruangan inkubatornya kalau jadi kalau seandainya mau teming-teming dino atau dapat telur dari dino-dino yang lebih tinggi atau lebih besar itu bisa digunakan ininya ya ruangannya ya jadi mungkin agak gue tinggin dikit aja sih gue tinggiin nih biar enak gitu dan oke guys jadi bentar lagi nih akan akan menetas ya dan kita bakal coba lihat dulu persediaan makan yang ada di sini ada lumayan ada seribuan di sini juga ada seribuan ini ada berapa ada seribu ya lumayan lah ya jadi tidak akan kekurangan tapi nanti kita bakal coba swapin dulu karena memang memang dari awal-awal biasanya dia butuh disuapin ya jadi kayak ya ibarat kayak bayi lah ya bayi yang baru lahirlah ya butuh disuapin gitu nah oke bentar lagi ya tinggal 2% lagi dia bakal netas ini gue ambil sedikit aja buat buat gua swapin dia soalnya memang agak gimana agak berbahaya soalnya takutnya nanti dia pas memang pas lagi posisi sebelum ini masih kecil-kecilnya itu dia memang lapar banget nih makanya gue bikin 3 feeding truck ini biar enggak kelaparan dehnya jadi kita bakal coba lihat semoga saja dia bakal meletas dikit lagi boy dan 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 apakah yang akan terjadi dan wuuu mantep boy kita impul dulu ya Oh my god men wadah di kepalanya itu ada kristalnya ternyata ya ih dia cepet banget pertumbuhannya nih guys ini gak kayaknya gua bilang gua harus hati-hati karena takutnya nanti kalau enggak gua hati-hati dia langsung mati guys ya nah ini gua gua sudah udah gua swapnya udah gua kasih makan ini pertumbuhannya cepet banget guys keren banget sumpah ini ternyata kalau ember kristal wyvern itu di kepalanya ada kristalnya gitu ya gua udah lihat nih kalau ember wyvern biasa itu enggak ada kristalnya itu di kepalanya dan warnanya bagus banget ya sumpah guys warnanya bagus banget Bung gua keren sumpah gua nggak bohong nih asli mantep cuy gila 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 dan ya semoga aja ini awet ya tadi sebelumnya dia level 30 dan sekarang level berapa dia dia masih tetap di level 30 nanti kalau udah up ini udah-udah gedean itu biasanya dia bakal ini ya apa ini bisa naik levelnya ini dia mel ya jadi buat temen-temen yang pengen kasih nama untuk si ember kristal wyvernnya tulis aja di kolom komentar ya ini dapat yang yang tanpa diteming ya gece maksudnya tanpa kita kita dapat dari telur yang ambil ya mencuri telurnya ya jadinya ceritanya ya soalnya nggak sengaja juga keambil gitu dan ini ini sumpah ini bagus banget sih asli gokil ya ternyata di kepalanya itu ada kayak model kemakota jadinya ya kalau ada kristal-kristalnya gitu ya nih untuk skillnya gua belum tahu nih skill seperti apa nanti kalau kita ini kita cobain karena dia masih masa juga juvenile kita biarkan dulu aja soalnya ini bakal jadi besar banget guys ini masih belum ya ini masih jam masih juvenile nih masih berapa persen lagi tuh maturasi masih 36 persetan berarti bisa lebih besar dari ini 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 lumayan nih darahnya enggak enggak terlalu jauh kurangnya dan kita biarkan saja dulu ya dia di sini ya kita biarkan saja dulu di sini dia ya dia nge-follow gua udah nge-follow gua dong tunggu-tunggu biarkan saja oke kita biarkan dulu saja dia ya kita beli situ sekarang kita bakal coba udah ngecek-ngecek yang kamar daget kita kerjain ya jadi di of record juga Amgeket sudah ada banyak banget ngebikin sesuatu guys ya jadi sempat juga farming-farming di laut yang ini ya ini ya ini mau buat bikin huang Zuzi karena rencana nanti kita bakal coba ini ya buat bakal coba mencari dinolel crater mid dan yang agak susah itu di laut itu ini ya si tussotus 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 itu agak susah mencarinya karena memang gak tahu kenapa di spawn di serponong kayak itu agak sedikit ya cuma kalau di land base itu lumayan banyak sih yang spawn gitu jadi ya semoga kita bisa menari dan rencana memang kita akan bakal coba fullin aja semua di dunana di sini biar mantep ya sekarang nanti bakal cari karakter baru juga ya dan kita bakal coba cek-cek dulu apa aja yang belum kita punya di sini ya ini ada beberapa juga kerja-kerja ini gua belum belum tahu ya ini but ini musuhnya buat apa apakah membuat membuat kekuatan yang baru atau gimana tapi next kita bakal dicoba lihat-lihat sebelumnya juga kita ada prom dinofood juga ya di sini ya prom dinofoodnya masih ada sembilan lumayan lah ya nanti kalau ketemu dino-dino food di dino-dino yang prom itu bisa kita coba temeng terus kita bakal coba dulu magic prom ini butuhnya prom bonkwetsal egg ya prom bonkwensal jadi kita harus bikin kwetsal nya itu bertelur dulu guys ya baru bisa bikin prom magician favorit footnya ya jadi ya semoga aja nanti kita bisa ketemu kwetsal yang ini yang prom yang versi promnya ya kita bakal coba lihat lagi apakah sudah ada oleh scanning sudah 80% nya jadi sekalian kita mungkin ajaknya ajak ember kristal wifernya jalan-jalan ya dan buat temen-temen mungkin yang pengen kasih nama untuk si ember kristal wifernya bisa tuh sekolah komentar biar dia nanti ada namanya sama-sama si cipotro procop todonya juga belum ada namanya jadi biar enak juga ya sedikit lagi nih 86% mantan ya mantap ya Gus mantap boy jangan sedikit lagi bung dikit lagi dia kalau dia jadi ini 99% dan wuuuh keren bung langsung makan dia boy kelaparan ya tuh langsung makan ya guys ya kita kasih aja langsung di sini daging seribu cukup lah ya sekalian kita nanti ajak dia buat jalan-jalan biar dia bisa up levelnya ya untuk dipakses alas ini movement speednya nggak bisa dirubah guys jadi tetap 100 jadi ini memang dino vanilla dari si map ini jadi kita biarkan saja tuh yang penting itu Mary the match terus wake-nya itu mantul ya kita coba dulu apakah dia bisa uh gokil warnanya gue suka banget guys nah ini makanya kenapa gue bilang gue butuh ruangan yang lumayan besar karena dia ini gede banget guys tuh misalnya sendiri ya ya gede banget jadi kalau gua ndak bikin ruangan yang gede kasihan dianya ya makanya gue bikinnya agak gedean ya dan oke kita bakal tutup dulu kita tutup dulu sekarang udah jam sekitar jam 23.4 udah mau malam ya jadi gue tungguin aja dulu biar dia up level dulu guys ya biar dia up level dulu nanti kita bakal ajakin dia jalan-jalan buat farming farming gue biar dia lebih ngeri lagi kedepannya ya dan oh iya sekali lagi gue pengen nyobain kalau dia diklik kanan dia seperti apa ngeluarin apa uh dia ngeluarin api bung oh my god men ternyata dia ngeluarin api ya dan warnanya bagus banget sih ini udah naik level 34 oke gua tidur dulu oke kita bakal tidur dulu biar cepet buat besok nah kita bakal coba jalan-jalan sama si ember ya dan oke guys gua tidur dulu waaah akhirnya boy seperti biasa Om keket nyangkut lagi kacau ya bener-bener ya kita bakal biarkan dulu aja ntar lagi dia nih kayaknya maaf dari struktur plusnya ya di struktur plusnya memang sering gitu ya sering ngebak ngebak gitu tapi enggak masalah nggak apa-apalah ini sekarang jam berapa dah sekarang udah jam 6.11 ya hampir mau jam setengah tujuan lah ya kita lihat dulu dia naik levelnya berapa levelnya naik tiga ya lumayan lah ya sekarang kita naikin di healthnya karena takutnya nanti ada musuh-musuh yang berbahaya kita nanti di perjalanan ini bagus banget lah intinya ini juga Oh ya kemarin sempet dapet item di apa ya di ini guys sempet dapat item di dalam lucrat ya nggak salah gimana di sini kah angin ini 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 berfungsi sekali ya ini sebenarnya bisa dibikin di item di prom sama di mid ya kita bakal kasih aja dulu tunggu bentar gue mau naikin lagi darahnya takutnya nanti kenapa-kenapa di perjalanannya kita cek oke naikin lagi ke 50.000 lumayan lah ya nah ini guys ya fungsinya buat meng-up darahnya biar darahnya kembali kembali mantap lagi ya sambil jalan-jalan sama si ini ya ember kristal wyvern wu gede banget boy sangat besar ya berbeda sekali besarnya dengan si prom eh bukan promnya perlah-perlah perwifernya nah ini perwifernya itu beda besarnya jauh banget guys ya kalian bisa lihat sendiri tapi selatnya perbedaan besarnya wuuh yang satu kecil karena memang ke kreatornya ini ini memang spesiesnya memang yang kecil ya si Dometrica wyvern apa si perwifernya ini ya memang dari bawaan sananya itu memang deh spesiesnya mepes spesies kecil kalau untuk yang jadi gini memang gede-gede ya dan oke kita bakal ajak dia buat jalan-jalan sekalian farming-farming biar lebih kuat lagi ya ini ya biar lebih kuat ini naikin ke tujuh ribuan sekalian rencana kan mau jalan-jalan nyari pelt ya Oh ya hampir lupa ngucit hampir lupa kita bakal coba dulu untuk skisor skisor itu butuhnya naikin metal ingat sama obsidian tar bikin dulu ini ya rencana mau potong rambut kemarin nih sampai lupa nih rencana mau potong rambut kita bakal uh besar sendiri bung rencana kita mau potong rambut kemarin kan cuma belum sempat karena ini semua itemnya udah jadi udah ada semua mending kita bikin sekarang dan kita bakal potong rambut dululah biar makin kece lah ya jadi karakter masih kangutit ya jangan kita bakal pakai dulu oke potong rambut dulu bung nice ada mohak ada afro ini keribu ini bukan potong rambut namanya bodoh amut ada romantik ada dreadlocks ini gaya-gaya apa Viking ya mudah-mudahan Viking gitu ada ponytail kuset rambutnya belakang di kuncir dong ada bright iber sih bagus yang ini sih sama Viking Viking kayaknya bagus juga tuh Viking yang mantap ya kayaknya pakai yang Viking ini hair hair lensnya nggak usah terlalu panjang kayaknya tetap segini ya panjangnya ya udah mantap sih ya udahlah tapi tetep jadi botak dulu ya jadi tunggu sampai tumbuh kemudian untuk si jenggotnya kita pakai jenggot yang biasa aja mungkin ya ini romantik nih romantiknya kayak gimana nih kita cek dulu ya wis mantul kayaknya ya tipis-tipis gitu ya nih buduh ini 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 jenggotnya buset dah kayak gini jenggotnya kocak carlibretnya kayak gimana kumisnya ya yang mantap ya Viking us gila cuy kayaknya ini ini yang biasa aja hong keket bikin tapi tipis-tipis lah ya kayak gini lah ya kita bikin seperti inilah tipis-tipis mantul lah ya begini guys ya oke sip udah mantap di jiwa ya didinya gokil ya dan oke kita bakal jalan jalan-jalan dulu sama sama Kang nguchi kita bakal jalan-jalan dulu sama si ini ya ember kristal wifernya dan ya iya kemarin gua sempet mau rencana mau cari ini ya dinoprom juga kan tadi sebelumnya ada beberapa ada sembilan kah ada sembilan ini makanannya sih dinoprom ya ini semoga aja kita bisa nemu lagi makanan dinoprom di perjalanan karena gua butuh banget kita mau cari ini juga sih nyari raw prem ya karena butuhnya buat bikin makanan prom dinoport itu butuh premit ya butuh premit ya tapi sudah sendiri premitnya butuh 10 setiap kali bikinan satu ya dan rencana hari ini gua bakal jalan ke arah es buat nyari file air pokoknya antara pokoknya pelet lah ya biasanya pelet itu ada di di binatang-binatang di ini ya di es ya kayak serigala dan lain-lain pokoknya intinya di salju lah di map yang bersalju dan kita bakal jalan-jalan dulu buat nyari kita tinggal nyari ya kemarin Wuli Reno itu gua dapatnya di sana di ini ya di Redwood di Redwood itu dapet ada lumayan beberapa lu Uni Wuli Reno lah walaupun tidak banyak dan kita bakal coba jalan-jalan dulu buat nyari daerah bersalju ya kayaknya di pojokan sana itu udah ada salju gas ya di ujungnya kita bakal jalan-jalan sekalian kita naikin levelnya sih ini ya ember ya jadi buat temen-temen yang pengen kasih nama untuk embernya tulis aja di kolom komentar biar embernya makin kece lagi kedepannya guys ya ini kita bakal jalan lagi guys ini naik level lah naik levelnya bung oke lumayan yuk gas jalan-jalan dan ya guys tadi sempet farming-farming juga guys ya jadi sempet farming-farming dapat Stegosaurus tadi sebelumnya nih gua tadi dia buat farming-farming dapat tiga ratusan lah lumayan buat ngerating di no food ya guys ya tadi di pastari di perjalanan tadi tuh ada nemu beberapa Pegosaurus cuma enggak terlalu banyak juga sih ini buat persediaan aja sih ininya buat persediaan aja problem di no foodnya takutnya nanti kita nggak ada kan dan biasanya itu ada Quetzal di daerah SS itu ada Quetzal jadi kita bakal coba cari Quetzal di daerah es ini gua datang ke sini tanpa menggunakan baju es ya ini biasanya dingin banget sekali naikin levelnya dulu jadi levelnya si ember kristal naik kita bakal naikin ke wake-nya kemudian mele demet putnya kasih naik dikit lah bisa mele demet sih kita stop dulu ya kita istirahat dulu di sini guys ya kita istirahat di sini sambil nunggu Oh itu tuh apa itu dibawah itu di bawah itu ada gajah guys ada mamut ya sambil kita naikin stamina nya si ini ya si ember ya ember kristal waifun kita bakal cari biasanya ya gue pernah main itu pokoknya di daerah es itu biasanya ada Quetzal nah jadi kita bakal coba cari di sekitar sini Quetzal siapa tahu aja rezeki gua dapat yang born Quetzal ya atau yang promnya ada yang dari prom karena kita tadi sempat ini ya sempat nyari itu apa itu tunggu bung itu ada ada tulisan di situ level berapa itu rom ini itu boy oh my god man itu boskah prom fanshoot watchman Oh iya ini bos guys ini bos lebih gila darahnya wih darahnya boy watchman nya jadi itu kayak gabungan antara kepalanya track itu ya modelnya sih kayak model gabungan kepalanya track sama apa gitu sama karbonemis ya Oh iya Bung harus hati-hati ini nggak bisa nggak bisa dilawan we karena gua nggak punya ini ya gua nggak punya dino yang ngekuat ini juga baru aja gua punya nih 4.000 milik demikian sedangkan itu darahnya 2,5 m gas dan darahnya si ember itu baru 74.000 dan ini sisa 50ribuan lah takutnya nanti gue gas itu langsung ko guys ya jadi kita tetap ke misi salah sebelumnya gua mau cari prom bond Quetzal dan ada juga temen-temen ya meng bilangnya gua harus bikin transmitter ya jadi kamu jadi belum bisa bikin transmitter karena belum ada udah ngelawan boss dan unlock untuk ngebuka engramnya itu belum ada guys ya transmitter ya ini bilang kalau bikin pakai transmitter itu bisa nyari dino-dino ya nah ini transmit item socriter to order arcs nah ini ini gua nggak punya gua belum punya jadi gua belum bisa bikin transmitter jadi itu harus ngelawan boss dulu baru bisa kebukaan engram teknya ya guys ya jadi untuk sementara gua belum bisa guys ya dan kita bakal coba jalan dulu nyari kita bakal sekali nyari dulu intinya kita cari yang sebelumnya memang kita pengen cari ya misi-misi sebelumnya ya punya aku sebelumnya kita pengen cari semoga aja dapat di sini ya guys ya karena memang biasanya di sini gudangnya Quetzal dan lain-lain guys atau kita bakal coba cari-cari dulu guys dan oke guys ya jadi ong keket istirahat dulu karena si ini apa si ember itu kecapean sebenarnya nih gua udah bikin di 3000 tapi masih tetap kecapean deh ini guys jadi hari kita bakal coba bikin ke tempat ribu atau lima ribuan lah untuk biar dia nggak terlalu lelah dalam perjalanan ini dan ini tiba-tiba kondisi cuacanya jadi ekstrim ya guys ya waduh saldunya langsung turun dan omkang ngutrit kedinginan banget dan semoga aja ini gua nggak kao nih karena lumayan ekstrim berbahaya banget lah intinya berbahaya banget lah cuacanya ini gua uji coba sambil makan aja lah mumpun masih ada lima ratusan makanannya akan ngutrit jadi sambil makan-makan kan sekalian kita rencanakan mau cari ini ya mau cari felt itu yang gua tahu pokoknya kalau felt itu di serigala lah intinya ada banyak beberapa di serigala itu dia ada dan kita bakal coba jalan-jalan cari ya itu apa itu 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 Gino Vanilla kah iya Gino Vanilla guys level 140 tapi warnanya bagus banget sumpah harganya ke koca itu agaknya mantap banget sumpah oh ini nah ini nih gua bentar boy dia nyerang kita nggak oke nice langsung mati uh langsung manggil anggota dia dia langsung manggil anggota guys mati guys aku mati aku bunuh bosnya ya bunuh kayak ya pemimpinnya gitu tuh dapat felt ya 230 feltnya lumayan jadi kita udah dapat sekitar 200-an lah ya sekarang jalan-jalan tiba-tiba cuacanya disini langsung ekstrim banget guys ya Waduh udah bener ya nih sambil jadi kangutit sambil makan-makan karena terlalu berbahaya karena disini juga kangutri pakai baju biasa dong bener-bener deh ke arah sini malah pakainya baju-baju biasa nih sambil ngecek ngecek dulu apatau masih nemu ada t-rex tuh disini juga dinonya bagus-bagus guys sumpah kami selat sendiri ya tuh angkilonya itu ada warnanya cuy lucu banget sumpah tuh warnanya itu bagus banget lainnya barunya bagus banget tuh kalau bisa lihat ya tuh angkilonya ini padahal angkilo biasa nih dan rencana juga sih mau ngakit lengkapin sih semuanya nih biar mantep lentinya lah ya tidak ada rex ini rex ini juga rex tapi nih rex biasa kemarin udah dapet lumayan di farming sih kemarin rexnya di daerah redwood tuh dapet bully rino sama rex kemarin jadi kita rencana ini mau cari ini ya mau cari indah dari wolf lagi nih guys pokoknya kita cari sebanyak-banyaknya aja ya kita cari sebanyak-banyaknya karena memang butuhnya banyak gitu langsung manggil kawan-kawannya semua mereka guys oke nice wuuh gila bung mantap kali dapat feltnya 307 ya lumayan banyak banget bukan lumayan mah banyak banget lah sekarang partnya ada 750-an mantap lah ya Oke kita bakal cari-cari lagi lah sambil siapa tahunnya kita bisa nemu sesuatu yang mantap di jiwa masa enggak mantap dan ini Quetzal ini kan betul kan gua bilang Quetzal kan level 40 itu guys kita juga rencana mau cari Quetzal ya guys ya siapa tau bisa dipasangin platformnya nih guys Uduh 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 ini apalagi nih robot Quetzal wuuuuh robot Quetzal 250 instant mana temody dia pakai eternal nih internal dari Dino dari eternal itu ini Quetzal yang biasa tadi gua udah lihat tunggu prom bon Quetzal leper 125 guys dan sekarang kita uji coba nih ini ini kabar baik ya kabar baik untuk kita semua kita udah coba ya mana tadi ya kayaknya dia lebih cepat gitu deh Uduh kedinginan dong kangutrit bener-bener sambil makan dulu boy ini memang bener-bener dingin cuacanya di sini ekstrim lah intinya pokoknya ekstrim banget lah nih sambil makan dulu vulkan tenaga jangan sampai lari tuh itu jangan sampai lari bung susah soalnya nyarinya di sini nih memang apa ya dibilang ya kalau dibilang 10 banding 1 ya gitu lah pokoknya agak susah nyari dino yang kayak gini aduh hilang lagi boy apakah beneran hilang atau gimana nih aduh jangan sampai hilang dong sedih nih gua kalau sampai hilang nih karena susah banget nyari itu nyari dino itu tuh bener-bener waduh hilang beneran guys bakal susah ini bung ini ini ciddi 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 Terima kasih telah menonton!